Intro Lasem merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dimana hidup berdampingan antara secukup erat yang bisa disebut juga toleransi. Menjadi tempat awal pendaratan bangsa Tionghoa di Pulau Jawa, menjadikan Lasem masih memiliki pengaruh Tionghoa yang kuat. Selama menetap, bangsa Tionghoa menselaraskan budaya yang dibawa dengan budaya setempat. Salah satunya, cara berpakaian yang mulai mengikuti masyarakat setempat. Dari situlah, lahir akulturasi budaya seperti kreasi batik-batik dengan dipadukan ragam hias budaya Cina. Biasanya motif batik ini disebut batik pecinan. Nama saya Rudy Siswanto, saya pemilik rumah batik hidang Mas Lasem. Awal mula Tokwi masuk ke Lasem, khususnya kita ngomongin keluarga kami, itu dimulai dari enam generasi yang lalu. Jadi, kakek canggah saya dari dataran Cina datang ke Lasem, tentunya waktu itu juga membawa pengaruh budaya dari Cina Daratan. Nah, pada waktu itu, Tokwi yang ada di bawah waktu itu itu bentuknya Tokwi Sulam. Nah, ketika sampai di Lasem, ternyata untuk mencari Tokwi Sulam tadi mungkin agak susah. Akhirnya ada kemampuan atau keterampilan membatik. Nah, Tokwi tadi dibuatlah dalam bentuk batik. Tokwi atau kain altar merupakan kain penutup yang dipasang pada meja altar tempat sembahyang. Kain ini merupakan keharusan yang ada pada tempat sembahyang keagamaan masyarakat Tionghoa. Tokwi memiliki aturan pola pembuatan yang sama dan tidak boleh diubah, yaitu mengikuti pola dua ruang. Ruang bagian atas dan bagian bawah dengan komposisi satu berbanding dua, dengan teknik pembuatan sulam dan berbahan dasar sutra. Sejak adanya akulturasi budaya, kain ini diproduksi menggunakan kain mori dan dikerjakan dengan teknik batik. Keragaman Tokwi dapat ditinjau dari berbagai macam aspek. Seperti ragam hias yang dipakai, warna, bahan dan teknik pembuatannya. Uniknya, tiap goresannya memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda. Tokwi itu pada dasarnya akan menyerupai dari Tokwi sulam, karena asli awal mulanya itu yang dibawa itu bentuknya sulam. Nah, ketika dituangkan dalam bentuk batik secara otomatis, motif itu paling tidak mirip dengan Tokwi yang sulam tadi, atau boleh dikatakan repro. Nah, kemudian untuk warnanya sendiri nanti akan menyesuaikan. Nah, biasanya dulu yang di keluarga kita yang buat itu macamnya berwarna tiga negeri, tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan warna-warna yang lebih cerah. Jadi, misalnya gini, motif yang ada di sulam tadi bermotif harimau. Motif yang ada di harimau tadi berwarna merah tua atau merah darah ayam. Nah, ketika dibuat, bentuknya akan menyerupai dengan motif asli yang sulam tadi, dengan warna yang diwarna dengan warna merah. Nah, karena di lasem ini terkenalnya warna merah darah ayam, maka dibuatlah warna merah darah ayam. Tapi, di dalam ornamennya juga ada warna yang lainnya, misalnya warna biru dan warna kuning. Proses pembuatan Tokwi batik sendiri secara otomatis, karena nature-nya di lasem ini dulu adalah batik tulis menggunakan canting, jadi dicanting dulu, dipola dulu, terus dicanting pakai lilin malam, kemudian diwarna. Nah, biasanya itu ada tiga warna yang kita buat, merah, biru, kemudian di kuning. Nah, untuk motifnya sendiri tadi, misalnya ada harimau, terus nanti ada burung hong, nanti ada kilin, ada naga, seperti itu. Kain batik Tokwi memiliki ukuran yang khas, sekitar 90 sampai 100 x 100 cm, mengikuti ukuran umum altar sembahyang. Batik Tokwi lasem pada umumnya memiliki dua bagian utama, sama seperti kain Tokwi asli, yaitu panel atas dan bawah. Panel atas memiliki ukuran yang lebih pendek secara vertikal, hanya sekitar sepertiga dari panjang panel bawah. Panel atas dari kain ini menggambarkan kehidupan setelah kematian, sedangkan panel bawah menggambarkan kehidupan di dunia. Ada berbagai macam gambar yang biasa digambarkan pada kain Tokwi. Kebanyakan gambar-gambar tersebut merupakan lambang harapan yang terbaik, kemakmuran, umur panjang, dan nasib baik. Gambar-gambar yang kerap ditemui pada kain ini adalah hewan-hewan keramat, seperti naga, kilin atau unicorn, gajah, bangau, kupu-kupu, dan foniks. Bunga dan pohon, seperti marigold, anjelir, peoni, dan melati. Juga gambar atau simbol dewa, seperti dewa Volusho, Dewi Guan Yin, dan delapan dewa. Tokwi dari keluarga kami itu sebenarnya sudah ada dari enam generasi yang lalu. Nah, Tokwi yang dulu itu bentuknya sulam. Nah, kemudian bermetamorfosis menjadi Tokwi Batik. Nah, Tokwi Batik sendiri kan prosesnya dimulai dari membuat pola sampai pewarnaan jadi. Nah, contoh dari yang masih di canting, itu bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi berwarna dasar merah. Nah, warna pertama adalah warna biru, terus kemudian proses berikutnya di warna kuning, dan yang ketiga adalah di warna merah. Nah, salah satu contoh warisan yang masih bisa terlihat adalah Tokwi yang ini. Nah, Tokwi yang ini adalah warisan dari generasi keempat. Jadi, berapa tingkat? Tiga tingkat di atas saya. Jadi, diproduksi sekitar tahun 1960-an. Nah, ini Tokwi-nya sebenarnya kalau tidak salah ini dulu Tokwi-nya dasarnya warnanya merah. Tapi karena sudah dicuci, kering pakai, cuci, kering pakai, akhirnya berwarna seperti ini. Nah, Tokwi dulu kan sebenarnya dipakai untuk penutup altar. Tapi kemarin ketika kita mulai memproduksi untuk menggantikan Tokwi yang ada di altar kita, ternyata dilihat oleh customer ternyata tertarik, dan akhirnya malah dibeli. Nah, ketika dibeli pun, kita juga menanyakan, mau dipakai buat apa, Bu? Nah, ternyata dipakai untuk kiasan dinding yang ada di rumahnya. Nah, ketika dibuat batik, biasanya ditambahkan dengan ornamen-ornamen yang ada di lingkungan sekitar lasem. Jadi, secara tidak langsung, Tokwi yang ada di lasem yang batik ini sebenarnya merupakan ada unsur akulturasi budayanya tadi. Misalnya, kalau kita lihat di dalam, mungkin di sini, kalau di sini ada nih, di bagian bawah ini ada namanya motif geblok kasur. Nah, geblok kasur itu sebenarnya kan merupakan pemukul kasur. Dan apa yang kita punya atau apa yang kita lihat sehari-hari di kehidupan sehari-hari masyarakat lasem ini, biasanya dituangkan di dalam sini juga. Jadi, kita tambahkan di ornamen bawahnya. Nanti mungkin ada lagi nih bunganya juga bunga-bunga yang ada di lasem atau di Indonesia lah ya. Namun sayangnya, nilai budaya besar dan sejarah yang tergores pada tiap goresan batik Tokwi ini, masih belum banyak terdengar oleh masyarakat luas, bahkan sekitar. Tokwi di lasem adalah salah satu bentuk batik yang dimiliki lasem. Dulunya, Tokwi berasal dari Tiongkok itu bentuknya sulam. Terus karena kondisi sulamnya itu sendiri, Tokwi sulam itu sendiri makin rusak, makin rapuh. Terus kemudian dibuat dalam bentuk batik mengingat banyak pembatik di lasem juga yang kebetulan juga memakai Tokwi itu sendiri. Jadi, menurut saya selain menambah ragam batik, nggak cuma kain, nggak cuma sarong, kenapa kami tetap membuat Tokwi selain untuk tadi ya menambah ragam batik, juga untuk tetap melestarikan budaya peranakan di Indonesia. Ya, gitu. Nah, mungkin saya pengen cerita sedikit, ketika saya pulang ke lasem, saya sendiri waktu itu tidak mengenal sama sekali proses pembuatan batik, terutama Tokwi. Nah, tetapi karena di keluarga saya ada jikal bakal membuat Tokwi, dan pastinya batik tulis, akhirnya Tokwi tadi mau nggak mau kita harus buat, karena di rumah kebetulan ada altar sembahyang. Nah, secara nggak langsung kita harus memakaikan Tokwi tadi di altar sembahyang. Dan berikutnya ketika berjalannya waktu, ternyata ada yang meminta untuk dibuatkan Tokwi, walaupun nanti fungsinya beralih fungsi. Dari yang tadinya menutup altar, ternyata dipakai untuk hiasan dinding. Sebenarnya, sebagai generasi muda sekarang, kita patut untuk melestarikan akar budaya tadi ya. Kalau nggak kita lestarikan, nanti akan hilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!